Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terbagi menjadi dua wilayah, yaitu East Championship dan West Championship. Nah, untuk yang dibalapan kali ini, balapannya diadakan di Fuji sebagai seri terakhir. Jadi, pembalapannya Grand Final Special Battle. Nah, jadi pembalap-pembalap yang dari East sama West digambingin semua di sini. Ada kurang lebih sekitar 90 entries, dan yang boleh start hanya sekitar 50 sampai 60 mobil. Ini merupakan yang pertama untuk saya, jadi experience yang sangat berharga. Walaupun balapnya belum bisa mendapatkan hasil maksimal, tapi banyak banget ilmu yang bisa dipetik dari balapan di Jepang ini. Dan di hari Sabtu, pada saat versi qualifying, saya meluduki posisi ke-28. Di hari yang sama, kita melakukan balapan juga. Jadi, yang biasanya balapannya di hari Minggu, tapi kali ini di hari Sabtu, kita mulai balapan berlangsungan dengan qualifying juga. selamat menikmati. 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 Nah untuk dibalapannya, saya start di posisi 31 dan saya berhasil finish di posisi 19. Yang mana menurut saya balapan kali ini lebih susah dari tahun lalu karena sekarang rivalnya juga lebih sengit, lebih tight lagi battlenya. Di racenya, di sorenya sama-sama di hari Sabtu, saya start dari posisi 25, maju sampai ke posisi 19 pada lap kedua, kemudian saat lagi fight dengan rival, tiba-tiba mengalami kendala di bagian mesin sehingga tidak bisa maksimal lagi, RPMnya tidak bisa naik secepat yang seharusnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!